Semenjak didesak publik muncul, Abdul Pasren diselimuti ketakutan. Ex-ketua RT 002 RW 010 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tersebut mengaku sulit makan dan minum. Namun, belakangan, ia mendapatkan perlindungan hukum dari sejumlah kuasa hukum. Satu di antaranya mantan petinggi Polri, Bridjen Purnawirawan Siswandi. Siswandi, yang pernah menjabat sebagai ex-kapol resta Cirebon periode 2002-2004 tersebut, mengumumkan bahwa dia merupakan salah satu kuasa hukum dari Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi. Menurut Purnawirawan Jenderal Bintang 1 itu, kondisi Pasren sangat terpukul dengan desakan dari berbagai pihak agar dirinya muncul dan memberikan klarifikasi terkait kesaksiannya soal kasus Fina dan Eki. Pasalnya, banyak tudingan yang menyatakan bahwa Pasren telah membuat keterangan palsu. Namun, Siswandi menegaskan bahwa Pasren dan Kahfi tetap konsisten bahwa kelima terpidana, Hadi CS, tidak tidur di rumah kosong miliknya di malam Fina dan Eki terbunuh. Keputusan di pengadilan tahun 2016 silam pun dinilai Siswandi objektif. Pasren membantah kelima terpidana mengaku menginap di rumah kosong milik Pasren. Pria sepuh itu mengaku kunci rumah kosong itu dipegang sendiri dan tak diberikan kepada para terpidana. Pernyataan Pasren membantah bahwa ada tudingan Kahfi yang membuka pintu rumah milik Pasren agar para terpidana bisa masuk. Siswandi melanjutkan berbagai upaya hukum untuk membebaskan kelima terpidana sudah dilakukan. Mulai dari tahap praperadilan hingga pengadilan di pengadilan negeri Cirebon, kalah. Siswandi bersama Elza Sharif dan Pitra Romadoni akan melaporkan balik keluarga para terpidana ke polisi bila laporan mereka tidak bisa dibuktikan. Ia juga mengatakan bahwa kasus ini bukan rekayasa, seperti kabar yang selama ini beredar. Siswandi kemudian akan membawa Pasren dan Kahfi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Pasalnya, Pasren dan Kahfi mengaku mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak. Intimidasi itu ditunjukkan dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga di depan rumah Pasren saat malam hari. Mereka meminta kejujuran Pasren soal kesaksian yang dinilainya palsu pada tahun 2016. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!